Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua Pak ikut-pak ikut admin maupun yang baru melihat channel ini Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia Jadi, sebelum itu bantu admin, admin minta tolong tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng Supaya anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini Untuk anda semua Terima kasih Berita panas pada hari ini, di mana KKM semak perbelanjaan sebenar Kos pengeluaran COVID-19 Beberapa isu penting membabitkan Kementerian Kesehatan KKM Akan dibincangkan dalam masa terdekat Termasuk berkaitan dengan penyelewengan dana negara berjumlah RM600 bilion Bagi pengurusan COVID-19 Menterinya Dr. Zaliha Mustafa Berkata, buat masa kini Pihaknya belum menerima sebarang kemas kini Berkaitan jumlah penyelewengan seperti yang didakwa Namun akan mengadakan mesyuarat dalam masa yang terdekat Untuk jumlah RM600 bilion ini Kita masih tunggu daripada pihak KKM untuk berikan kemas kini Daripada situ baru kita tahu berapa jumlah yang sebenar Penyelewengan Saya minta maaf tidak dapat menjawab Kerana belum mendapat taklimat penuh Berkaitan hal ini Tetapi dalam sehari dua lagi Kita akan mesyuarat untuk taklimat Berkaitan beberapa isu di KKM Saya perlu memahami terlebih dahulu Isu yang diperkatakan sebelum melakukan Sebarang siasatan berkaitan hal berkenaan Katanya kepada pemberita selepas melancarkan Pusat Jantung di Hospital Serdang Di sini hari itu Sebelum ini Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Dilaporkan berkata Pegawai Kementerian Keuangan menggesahkan Berlaku pelanggaran serius Berhubungan prosedur perbelanjaan hampir RM600 bilion Ketika pentadbiran kerajaan di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin Berikutan itu Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Terut menggesahkan sudah menerima butiran Berhubung pecahan dana pakej ransangan ekonomi Yang dibelanjakan kerajaan pada 2020 dan 2021 Berhubung pengurusan COVID-19 Daripada Kementerian Keuangan Namun SPRM dalam kenyataan memaklumkan Fokus siasatan kini Terarah pada RM92.5 bilion Membabitkan dana kerajaan Daripada nilai dakwaan penyelewengan Yang perbelanjaan negara hampir RM600 bilion itu SPRM menyebut Siasatan awal mendapati Jumlah peruntukan terbabit dianggarkan Berjumlah RM530 bilion Dan daripada jumlah itu RM92.5 bilion Adalah dana kerajaan Manakala RM437.5 bilion Bukan daripada kerajaan Selain itu Zaliha berkata Pihaknya juga akan mengadakan Perbincangan berkaitan dasar Generasi penamat GEG Menerusi rang undang-undang RUU Kawalan produk tembakau dan merokok Sementara itu Mengulas mengenai pengoperasian Pusat Jantung Hospital Serdang Beliau berkata Ia adalah antara inisiatif KKM Untuk menyediakan Perkhidmatan kesihatan terbaik Dan bertaraf dunia Bagi rawatan pesakit jantung Pembinaan Pusat Jantung Hospital Serdang Ini adalah untuk memenuhi Keperluan rakyat Malaysia yang kurang mampu Terutamanya golongan B40 Dengan adanya pusat rawatan jantung ini Lebih ramai pesakit jantung Dari seluruh negara dapat dirawat Ramai pakar perubatan kardio Akan dilatih untuk memberi rawatan Bertaraf dunia kepada pesakit terbabit Katanya Pusat jantung itu Terut dilengkapi Makmal jantung invasif ICL Yang pertama seumpamanya Di negara ini Selain dewan bedah hibrid Yang dilengkapi dengan Misin Anggioplasti Dan boleh memanfaatkan Lebih 200 pesakit setahun Ia juga akan dilengkapi Mesin Penggimejan Resonan Magnet MRI 3.0 Tesla Serta Perbagai peralatan Dengan sistem terkini Sekian saja info ringkas Dari admin Info panas pada hari ini Salam jumpa Salam kenal Bye bye Selamat menikmati